Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Peda Karat. Video kali ini saya bakal share ke teman-teman cara saya bongkar pasang brake pads atau sus di rem V-brake sepeda saya ini. Sekedar informasi saja, sepeda ini saya pakai hampir setiap hari buat ngurir guys. Jadi setelah pemakaian 3 bulan, sepeda ini brake padsnya sudah waktunya diganti karena aus. Wajarlah ya, karena rem sifatnya sangat sering sekali dipakai ketika di jalan. Jadi brake pads adalah komponen yang paling cepat aus ketika dipakai. Sebelum saya bongkar brake pads di sepeda, saya beli dulu brake pads yang baru, satu set dari e-commerce. Kali ini saya coba beli yang mereknya Eterna. Ini satu set, nggak sampai Rp25.000, jadi saya belum tahu kualitasnya seperti apa. Mending langsung saja kita pasang dan di video-video berikutnya saya akan review setelah pemakaian. Untuk melepas brake pads, cara pertama yang saya lakukan adalah mengendorkan kabel rimnya dulu dengan membuka baut angkernya ini. Akan lebih mudah ketika saya bantu dengan merapatkan armnya lebih dekat ke rims pakai tangan seperti ini. Sambil membuka baut angkernya. Nah, setelah kabelnya lepas, maka armnya lebih terbuka seperti ini, jadi ada ruang untuk melepas padsnya. Nah, bila ingin lebih leluasa lagi, saya lepas juga semacam kawat tensioner gitu. Setelah dilepas, ruang gerak armnya lebih leluasa lagi. Baru setelah itu kita bisa lepas baut padsnya buat nyopot doi dari arm. Nah, teman-teman bisa lihat kalau padsnya ini sudah tipis rata kayak gini. Kondisi pads seperti ini sudah cukup berbahaya kalau dipakai terus, karena doi sudah agak mampu mencengkram permukaan brake line lagi. Jadi kayak rim blong gitu. Di sini, coba saya bandingkan sama brake pads yang baru. Kalau baru, bantalan rimnya ini masih tebal-tebal membentuk gundukan-gundukan kayak gunung gini. Nah, kita bisa jejarkan sama pads yang sudah aus. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Nah, kalau sepeda dipakai setiap hari, kemungkinan kita sudah harus ganti padsnya tiap 3-4 bulan sekali. Tapi tetap tergantung cara pakai rimnya ya. Oke, sekarang kita pasang pads yang baru. Posisikan lengkung arah bantalannya sejajar dengan bentuk lengkung brake line-nya. Lebih mudahnya, dempetkan sejajar dulu, padsnya ke brake line, lalu tahan pakai tangan agar bantalnya nggak kemana-mana saat baut dikencangkan. Paskan lagi sampai posisi bantalannya benar-benar pas. Baru bautnya kencangkan. Setelah itu, pasang kembali semacam kawat tensioner tadi. Lalu pasang kembali kabel rimnya. Lalu pasang kembali semacam kawatря. oke selesai teman-teman jadi seperti itu cara saya bongkar pasang brake pads pada rim V-brake sepeda saya nanti masih harus pasang padsnya yang lain di sisi sebelahnya dan juga di rim depan sepeda jadi sekian guys video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman suka pertimbangkan untuk klik tombol like tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya just get out and ride assalamualaikum